Rencana penambahan daerah pemilihan atau DAPIL dalam pemilu legislatif tahun 2024 terus menguat. Rencananya, dari 5 DAPIL akan berubah menjadi 6 hingga 7 DAPIL. Namun keputusan tersebut akan dipastikan pada tanggal 9 Februari tahun 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Fatma Lestari selaku anggota komisioner Kepu Bojonegoro. Menurutnya KPU Bojonegoro beberapa waktu lalu mengajukan perubahan DAPIL di tahun ini. Perubahan tersebut atas arahan dari Kepu Pusat. Pihak Kepu Bojonegoro sendiri telah mengajukan 3 opsi perubahan DAPIL. Pertama DAPIL pada Pilek mendatang akan tetap menjadi 5 DAPIL, kedua akan menjadi 6 DAPIL dan ketiga akan menjadi 7 DAPIL. Namun perubahan DAPIL di Kabupaten Bojonegoro esok tidak membuat perubahan pada jumlah kursi di DPRD Bojonegoro sebanyak 50 kursi. Jadi di PKPU tentang penataan DAPIL itu bahwa KPU Kabupaten itu membuat rancangan penataan DAPIL sebanyak 3, maksimal sebanyak 3. Nah dari rancangan itu, rancangan yang pertama itu adalah DAPIL Assisting atau disebut dengan DAPIL yang lama yang saat ini, yaitu 5 DAPIL. Rancangan kedua itu adalah 6 DAPIL, rancangan yang ketiga itu adalah 7 DAPIL. Kalau faktornya apa sih Pak yang membuat DAPIL ini berubah dari sebelumnya? Kalau ini kan belum berubah, belum ada penetapan, bukan berubah ya. Jadi KPK Kabupaten-Kota itu diwajibkan membuat 3 rancangan. Itu setiap kali akan ada pemilihan? Iya. Jadi 5 tahun sekali itu Kabupaten-Kota pasti akan ada tahapan penataan alokasi kursi dan penataan DAPIL.